Intro Pas cara meningkatnya kasus covid-19 yang terjadi beberapa hari terakhir di Indonesia dan mulai diterapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di beberapa daerah Polsek Simpang 4 memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat desa Sukandebi Kecamatan Namanteran, Kabupaten Karo Sumatera Utara tentang bahaya covid-19 melalui nonton barang video covid-19 Dalam video berdurasi 30 menit ini berisi kumpulan berita serta kejadian bahaya covid-19 yang terjadi di dunia dan Indonesia dan juga kesaksian dari masyarakat yang sudah terkena covid-19 Menurut Kapolsek Simpang 4 AKP Ridwan Harhab, undangan kegiatan nonton barang ini terbatas hanya dihususkan untuk aparatur desa, perwakilan tokoh masyarakat dikarenakan protokol kesehatan Yang diharapkan setelah menonton video tersebut dapat menyampaikan kepada masyarakat lainnya akan bahaya covid-19 dan pentingnya menerapkan protokol kesehatan Kemungkinan ini salah satu dari upaya pihak supaya menyadarkan masyarakat Kalau sudah pemberian masker di jalan sudah kita lakukan Mereka rasius PC juga sudah kita lakukan baik hari atau malam hari Mungkin ini salah satu momen yang mungkin masyarakat melakukan protokol kesehatan Nonton barang edukasi video covid-19 ini mendapat respon positif dari masyarakat setempat Menurut Camat Naman Teran, Dwi Korasi Tepu, masih banyak masyarakat yang tidak peduli dan acuh serta tidak percaya terhadap covid-19 Hal ini dikarenakan karena mayoritas masyarakat yang bekerja sebagai petani Hal ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat akan bahaya covid-19 Dan selalu melindungi diri serta keluarga dengan menerapkan protokol kesehatan agar terhindar dari covid-19 Kita berharap dari kecamatan agar masyarakat khususnya di kecamatan menurut dan nanti sesuatu ke depini Tidak ada terpapar covid-19 Karena kita tahu bahwa usahnya kecamatan menurut adalah jurnal kejauh Jadi dengan adanya pembelajaran kepada masyarakat, masyarakat sadar dan tahu bahwa hukum itu sangat berbahaya untuk kesehatan dan nyawanya Sementara kegiatan ini sudah dilakukan di beberapa desa di wilayah hukum Polsek Simpang 4 Dan rencananya akan terus dilaksanakan di desa lainnya Agar masyarakat memahami akan bahaya covid-19 dan selalu menerapkan protokol kesehatan Dari Karus Sumatera Utara, Tim Liputan melaporkan Terima kasih telah menonton!